Intro Kembali lagi di Dokterus Indonesia Dan kali ini nih, Mbra, biasanya kita akan menjawab nih Pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa Dokterus Indonesia yang di rumah Melalui Twitter dan juga email Dan kami akan berusaha menjawabnya Semoga ini pertanyaan hari ini nih, Anda yang sudah mengirimkan nih dari rumah Biar kita bacakan dulu ya Langsung ya, Joshua boleh bantu jawab? Eh jawab, jangan deh jawab Jangan, jangan jawab Pertanyaan aja dibacain boleh ya Pagi dok, mau cerita nih dia nih Sudah 2 tahun ini saya bekerja sebagai administrasi di sebuah tambak budidaya udang Otomatis kulit saya menjadi menghitam Saya sudah coba pakai body lotion dan perawatan kulit lainnya Tapi tidak ada perubahan sama sekali Mohon solusinya dok, terima kasih Terima kasih Fauzia Karena ini pertanyaannya berhubungan dengan kulit Sekarang sudah ada dokter Kevin di sini Dokter Kevin boleh bantu untuk jawab, gak? Ini pertanyaannya dari Fauzia Ini kan gak mau kulitnya menghitam ya Memang karena pekerjaannya ya, jadi setiap hari harus terpapar oleh sinar matahari Begini Fauzia, kalau kita bekerja di bawah sinar matahari Intinya sun protection yang harus kita gunakan harus lebih banyak dari orang lain Yang aktivitasnya kebanyakan indoor Minimal SPF yang harus dipakai itu SPF 50 Dan memang SPF 50 banyak orang kan sekali pakai pikir tahan seharian gitu ya Jadi khusus untuk Fauzia yang aktivitasnya di outdoor itu harus di-apply dan re-apply setiap 2-3 jam sekali Kadang kalau memang paparan mataharinya itu sangat kuat Sangat strong Kalau ditambak kayaknya kuat banget Ada batasannya oleh Bepom Jadi biasa yang kita bisa beli over the counter itu yang cukup rendah konsentrasinya Kalau dipakai dalam jangka panjang bisa bantu untuk mencerahkan Tapi mungkin tidak bisa untuk memutihkan Betul, dan perlu diingat nih apabila Anda menggunakan zat-zat pemutih pada kulit Jangan digunakan pada siang hari Karena kalau digunakan pada siang hari justru malah akan membuat kulit malah jadi lebih hitam Jadi berbagai zat aktif yang ada digunakan untuk pemutih harus digunakan setelah matahari tenggelam Betul Malam hari baru dipakai itu berarti Jadi krim malam namanya Misalnya luluran Luluran saya yang nanya lagi ketahuan banget nih suka luluran ya Harusnya dokter dong gimana sih dari aku Betul Tapi yang dipet kemarin lagi luluran Ketahuan banget Jangan dibongkar juga gitu dong Luluran tuh ngaruh gak sih dong Itu ngaruh sih Luluran tuh ngaruh gak sih buat mencerahkan dan memutihkan kulit Ngaruh untuk mengangkat sel kulit mati ya Nah betul Jadi secara gak langsung kan kulitnya lebih bersih Betul Terlihat lebih cerah Oke Tapi bukan berarti itu sudah jadi berdua putih banget gitu ya Kalau gak pakai itu aja tuh yang kayak kata ibu-ibu hand body hand body tuh Hand body Hand body Hand body Nih pakai hand bodynya nih Iya, iya, iya Pak Uziah semoga bisa terjawab Jadi yang pasti yang tadi dokter sudah sampaikan jangan lupa sunblocknya Betul Dan di apply berkali-kali karena memang kan kerjanya di luar Di luar Apalagi berkeringat Betul Kita akan coba yang pertanyaan berikutnya boleh ya Boleh Kali ini pertanyaannya datang dari Nabila Nafi Ananda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mau tanya dong, saya kan masih umur 15 tahun Tapi rambut saya udah ada ubannya Yang saya ingin tanya Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dong Terima kasih 15 tahun Siapa disini yang 15 tahun sudah ada ubannya Aku mau ada ubannya Ubanan Kamu sudah ada Uban belakang Eh gimana ya? Oh jangan lah Oh kamu Bentar mungkin begini diketup Gak bisa Itu bapak yang di ujung kan? Itu Itu emang umurnya Uban Itu emang umurnya Uban Itu emang umurnya Uban Oke itu gimana sih dong? Tapi memang kalau yang namanya uban itu kan ada zat pigmentnya yang namanya melanin yang memberi warna pada kulit dan juga rambut Jadi kalau misalnya anda sudah mengalami uban pada usia dini sebenarnya gak perlu khawatir Karena ini masih termasuk normal ya lo Iya betul Memang itu proses fisiologis yang sangat normal Normal kok Jo? Aman ya Soalnya banyak yang bilang katanya kebanyakan mikir Oh terus udah gitu katanya Ya gak mungkin lah lo gak pernah mikir Bila orang punya pikiran juang Bahaya gak mungkin gimana Tapi kebanyakan yang ubanan itu pintar ya Itu Katanya Tapi memang penyebab utamanya kan bukan itu aja Banyak ya dok Banyak Sampu pengaruh dok? Sampu gak pengaruh Yang paling berpengaruh kalau untuk kasus Nabila ini sebenarnya genetik Secara genetik Melanin? Ya produksi melanin pada folikel rambutnya itu lebih rendah dibandingkan orang lain Memang ada itu sangat kompleks ya Ada enzim-enzim yang berhubungan dalam pembentukan melanin di folikel rambut Berarti mengatasinya gimana? Nah sekarang ini sebenarnya lagi ada research yang mengembangkan Inhibitor enzim yang menyebabkan uban Tapi memang belum disebarluaskan Belum di-approve untuk pemakaian secara publik Nah sekarang kan pertanyaan Nabila kan secara alamiah apa yang bisa dilakukan Kalau secara kosmetik kan bisa di-dye, bisa di-coloring dan sebagainya Barusan masih solusi tuh Ya chat aja ya Kalau secara alamiah memang tidak banyak yang bisa kita kerjakan Saran saya kalau dari 15 udah mulai ada rambut putih Embrace it gitu, banyak orang yang diterima aja Karena banyak orang yang rambutnya putih kalau kita tahu cara stylingnya gimana, cara gaya ini gimana Malah keren Malah keren Tapi bisa dibantu juga dengan nutrisi dari dalam sih Karena memang kalau rambutnya sehat, otomatis rambutnya juga tetap kuat Jadi nggak lebih banyak lagi ubannya Jadi nutrisi yang paling tepat untuk dikonsumsi adalah seperti zinc Vitamin B kompleks dan juga jangan lupa proteinnya dalam konsumsi harian harus cukup Itu dia tadi jawabannya, Nabila semoga terjawab ya untuk bisa mengatasi masalahnya Iya, setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya Jadi jangan kemana-mana tetap di Dr. Oz Indonesia Indonesia Manfaat krim malam untuk kulit awet muda Wajah kita kulit kita terawat itu udah make a very very good impression Jadi penting sekali untuk merawat kulit untuk pria dan untuk wajah Terima kasih telah menonton!